Halo teman-teman, dengan saya Justin Lee Sekarang saya akan mereview sepatu velet terbaru Yang sekarang lagi booming ya Lebih hebat lagi dari seri sebelumnya Ya sebelumnya itu ada Ranger Boss Yang seperti ini ya Teman-teman pasti sudah banyak yang punya Dan ini top ya Sampai dikeluarkan sampai 3 3 kali pengeluaran Tetap barangnya laku terus Jadi disini Harganya terjangkau Kualitasnya oke Ya dia ada Dibuat bahan yang melipat kaki ini Lebih enak, lebih ringan Terus ada stabilizer dan Bahan tumitnya itu sudah komfort Terus di dalamnya Bahannya Sudah seperti Yonek ya Ya cushionnya ya Di dalamnya ini loh Kadang-kadang itu Kalau harga yang di sekitar 600an itu Tidak mungkin diberikan yang sebagus ini Kadang-kadang cuma flat gitu Apalagi Yonek yang made in Indonesia ya Biasanya tidak seperti ini Karena ini agak mahal juga mungkin ya Terus jahitannya itu rapi Di dalam Kalian pasti sudah banyak yang tahu Ini harganya terjangkau dan kualitasnya oke banget Ya Ranger push Ya seperti ini Setelah itu dia keluarkan 2 seri lagi Satu BS boost dan Acti boost Serinya Kepalanya hampir sama Modelnya Seperti ini Ya Terus Kelebihannya Kalau ini modelnya Polos Tanpa variasi Cuman ya Polos banget ya Polos-polos banget Seperti Ranger ya Polos gitu ya Tanpa Aksesoris Modelnya Seperti ini Slim Tapi ringan Nah Ft boost ini Keren Setelah dia keluarkan BS Keluarkan Ft Ft ini modelnya hampir kayak Yonek Comfort ya Dia sudah ada lubang-lubangnya Keren banget Terus bahannya Agak Sedikit tipis ya Supaya mungkin orang-orang Pengen ringan Tapi sih saya lebih suka Agak tebel gitu ya Bahannya Ini Seperti ini modelnya Ft boost Nah Warnanya banyak ya Ada 5 warna kayaknya Putih juga Nah ini modelnya Seperti ini bro Nah setelah itu Dia keluarkan Yaitu tadi Yang Nah ini nih Warnanya gila-gila Keren banget warnanya ya Ada 6 seri warna Itu namanya Galaxy boost Jadi teknologi yang Dulu polos Seperti ini Langsung disulap Jadi ini bro Perkawitan antara Ft boost Dengan Ranger Jadi Galaxy boost Ya Modelnya Coba kamu lihat Seperti Ikan Napolel Warnanya ya Bidu Kayak di air gitu Warnanya Cahayanya Bapung Pertama teknologinya Pertama teknologinya Velet Menggunakan Fusion Seperti ini Ya Ini Anu ya Pinsole nya ya Di dalam ya Seperti ini Terus bahannya Udah Keren banget lah Sudah teknologinya Hampir seperti Ranger Ya Tidak Tidak merubah Apapun Bawahnya Tapi Depannya ini Yang dirubah Total Jadi Dia agak Modelnya agak Slim ya Model slim Keren banget Slim Jadi lebih Mengigit Kalau Wede Bagus yang Ranger ya Kepalanya agak Lebar dikit Kalau ini Dia agak Slim Jadi Kalau kaki-kaki Yang slim itu Waduh Enak Pakai ini Bro Nah ya Serinya Perkawinan Antara Ft Bus Dan Ranger Jadi Galaxy Ini warnanya Royal Ya Warnanya Seperti ini Bumlon Keren Terus Ada Red Merah Red Devil Merah Seperti Anu ya Victor ya Limited Edition Itu ya Ya Serinya Keren banget Warnanya Matte Ya Matte Warnanya matte Enggak Glossy Jadi Agak Mewah Nah Ini Favorit saya Biru Agak Keungung Neppy Ya Orang bilang Ya Perpaduan sama Merah Elgin banget Ya Warnanya Coba kamu lihat Kalau dibandingkan Dengan Playpower FS Saya lebih pilih Ini bro Lining yang Harganya Masih di Standar Di bawah 800 700 600 Mungkin pilih Yang ini bro Lebih mantep ya Lebih keren ya Lebih nyaman lagi Terus Ini Favorit saya Ini Warna putih Ini Era-era Serinya Li Chongwe Waktu di tahun 1992 An ya Kayaknya Ya Sekitar 2009 Sorry 2009an lah 2009 2010 Li Chongwe Pakai ini ya Bukan Bukan 1900 Dia 2000 Tahun 2009 Li Chongwe Pernah pakai Yonek Warnanya Seperti ini Warnanya Keren banget Warna Perpaduannya Terus Orange Seperti SHB65 Yang Umota Warnanya Ngejreng Banget Ini Kalau Warna Terang Di lapangan Lewat Orang Langsung Wow Warnanya Mantep Mantul Yang satu lagi B Tawon Tawon Kelenceng Orang Bilang Warnanya Hitam Seperti Warna Black Oscar Kayak Igan Hitam Gitu Ya Pak Kuning Betul Betul Macan Ya Itu Enam Warna Serinya Nevi Ini bro Yang Paling Keren Bro Ya Dipakai Koskaki Hitam Boleh Putih Boleh Terus Warnanya Juga Wah Keren Banget Nah Nevi Ya Mantep Ya Thank you Bro Boleh 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 Boleh